Kami tim kuasa hukum juga merupakan pekerja di dalam sebuah bidang profesi Tentu kami sangat menghargai dan menghormati seluruh profesi pekerjaan yang ada Dimanapun itu, di Indonesia, di seluruh dunia juga Apalagi profesi kedokteran, pekerjaan yang mulia tentu kami sangat menghormati Nah ini perlu kami sampaikan terlebih dahulu Namun, di sini kami ingin mengkritisi dan kami merasa keberatan Tentu sehingga menimbulkan keraguan Karena hasil otopsi kedua yang disampaikan oleh pihak kedokteran forensik Itu tidak komplit atau kurang detail Karena yang hanya dijelaskan adalah Luka karena kekerasan senjata api Nah ini kan multitafsir Kekerasan senjata api yang seperti apa Yang dijelaskan itu juga hanya pada saat penembakan Yang fatal, yaitu di kepala dan di dada Sedangkan kami tim kuasa hukum Memiliki catatan yang dicatat oleh tim medis Tenaga kesehatan dan dokter umum pada saat itu Sebagai perwakilan dari keluarga untuk Menyaksikan otopsi kedua langsung di ruangan otopsi Bersama dengan tim dokter gabungan yang lain Nah kami punya catatan yang sudah kami notariskan Agar itu tidak berubah Di situ terdapat beragam luka yang belum dijelaskan Itu belum dijelaskan seperti luka di tangan Luka di Ada apa namanya Rebesan darah di belakang lutut Di pergelangan kaki Nah ini tidak dijelaskan Sehingga bukan hanya kami keluarga Tim kuasa hukum yang bertanya-tanya Tapi seluruh masyarakat juga bertanya-tanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!